Museum Wayang Kaya bangunan luar negeri ya, loropers. Gedung ini dulunya dijadikan gereja oleh Belanda yang dinamakan dengan Goude Hollandische Kerk, yaitu gereja lama Belanda pada tahun 1640. Kemudian dibangun lagi menjadi gereja baru Belanda, yaitu Dunia Uwe Hollandische Kerk. Sempat runtuh akibat gempa, kemudian dibangun kembali menjadi museum wayang dan diresmikan pada tahun 1975. Cukup tua, ya? Museum Bahari Sesuai namanya, museum ini menampilkan koleksi yang berhubungan dengan kelautan, misalnya kapal atau perahu, lalu data-data mengenai kelautan, navigasi, jangka, teropong, dan banyak lagi. Kapal zaman Focan juga ada di sini, lho. Museum ini ada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Pasar Ikan. Perlu kamu tahu, museum ini berdiri pada tahun 1652. Museum Fatahila Museum Fatahila Di depannya ada alun-alun super luas dan air mancur, enggak lupa dengan hiasan meriam di kanan-kiri gedung. Berdiri pada tahun 1707. Museum Benteng Afrodebura Museum Benteng Afrodebura Museum Benteng Afrodebura Bangunan ini adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda. Museum Nasional Republik Indonesia, 1778 Pada tanggal 24 April, 1778 sekelompok intelektual Belanda mendirikan lembaga ilmiah dengan nama Batavia Asapan Kunsten Kengenotschapwaten Schappen, Batavia Society for Seni dan Ilmu Pengetahuan. Badan swasta ini memiliki tujuan mempromosikan penelitian di bidang seni dan sains, terutama dalam sejarah, arkeologi, etnografi dan fisika, dan menerbitkan berbagai temuan salah satu pendiri J.C.M. Radar Macar. Museum Taman Prasasti, 1795 Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang No. 1, Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia, beserta koleksi kereta jenazah antik. Museum seluas 1,2 hektare ini merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafer dan sastrawan yang menyatu. Museum Taman Terima kasih.